Kita akan menuju ke salah satu ruangan khusus, ada portal energi tersendiri. Itu banyak pusaka-pusaka itu dipungkus kain kuning. Tombak yang tinggi keluar rangan harimau, dari situ saya sempat kaget. Terletak di Kelurahan Lerek, Kejamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, inilah sisa-sisa kejayaan Kerajaan Tanah Kaili. Publik mengenalnya sebagai rumah adat Banwa Oge atau Suraja, yang usianya diperkirakan lebih dari 127 tahun. Sebuah saksi bisu perjalanan panjang Kota Palu sejak di masa lampau. Di saat bangunan-bangunan di sekitarnya, luluh lantah dihantam gempa Palu 2018 lalu. Rumah berbentuk rumah panggung yang hanya memakai konstruksi dari kayu ini, justru tetap kokoh berdiri. Ada apa dengan rumah yang dulunya berfungsi sebagai rumah Raja Palu dan keluarganya tersebut? Benarkah banyak eksistensi gaib yang muncul di tempat ini? Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Datang ke Kota Palu, setelah terjadi gempa besar tahun 2018, ada yang membuat takjub saat memandangi jagar budaya penua Oge. Sebab para leluhur Raja Palu seolah sudah membayangkan akan ada guncangan besar, sehingga membuat rumah tinggal yang tak mudah digoyah oleh gempa. Pada saat kejadian kemarin, tepatnya 28 September 2018, menjadi kekuasaannya. Kekuasaan Allah. Berarti di luar nalar manusia, yang tentunya mungkin banyak bangunan-bangunan yang obo, tapi ini sedikit pun ga berubah ya? Ternyata leluhur kami, masyarakat Sukail itu, telah memprediksi dan telah mengetahui fenomena-fenomena alam yang memang bisa merusak seluruh komponen-komponen yang ada, khususnya bangunan. Tetapi di Banu Oge Soraja sendiri itu, Alhamdulillah dibangun satu sistem yang tahan gempa. Sekarang kita berada di salah satu bagian depan rumah Banu Oge Soraja, atau dalam bahasa lokalnya gandarasi atau teras rumah. Di sini terdapat tiga buah pintu, pintu kamar, pintu kamar raja, pintu kamar magau, terus ada pintu utama, pintu tengah, dan juga ada pintu samping, terus ada ruang utama. Oh, ruang utama. Jadi ini dari luar semua ya? Iya, dari luar semua. Dan pintu ini double safety. Setelah ini ada lagi pintu. Oh, jadi begitu kita masuk nanti ada lagi pintu. Memasuki rumah panggung di beranda depan sudah disambut oleh suasana metafisika yang kuat. Setidaknya itu yang dirasakan Sumpena yang menemani tim ganjil misteri menyusuri Banu Oge. Memang, menurut cucu raja, suasana seperti itu jamak terjadi pada semua pengunjung tempat itu. Meski kadar metafisikanya bisa berbeda-beda pada setiap orang yang datang. Hal-hal yang di luar nalar manusia yang pasti ada. Ada. Baik, khususnya pengunjung-pengunjung yang baru tiba di sini, mungkin merasakan aura-aura yang lain, pada saat mengambil gambar, ada gambar ops yang terekam di kameranya tiba-tiba. Seperti itu mungkin. Dan termasuk getaran aura yang... Energi yang... Energi yang sangat kuat banget ya. Seperti halnya tadi, tangan seolah-olah kita langsung dijabat. Dan istilahnya, kalau orang Palu mungkin silahkan atau monggo gitu. Tabe. Tabe, iya. Tergantung kepada siapa yang melihat dan siapa yang menjawab. Ini ada foto Magau. Magau itu raja. Rajanya yang mana, Pak? Oh, yang ini ya. Magau, Janggola. Raja. Ini raja pertama? Raja ke-9 Palu. Ini di depan ya? Di depan rumah ini. Ada salah satu kediaman kami. Bukan di sini. Terus ada foto istri beliau. Andi Wali Parampasi. Tokoh spiritual yang pernah mengunjungi kediaman Raja Palu adalah Gus Solehpati. Banyak yang ia rasakan sejak pertama kali masuk. Sehingga Gus Solehpati lebih banyak dibuat takjub. Misalnya saja, ia merasa seperti disambut oleh putri-putri raja. Setelah itu, ia juga dikejutkan oleh auman harimau yang sangat dekat dengan suara menggelegar, menakutkan. Saya disambut oleh putri-putri raja ya. Semua pakaian kuning ya. Satu di kanan, satu di kiri, terus naik lagi. Akan ada kan tangga-tangga yang gari kayu. Terus ada lagi, satu lagi, satu lagi. Ada tiga sebenarnya, tiga. Jadi enam. Enam. Terus yang curuh masuk satu. Putri yang agak, memang agak beda ya. Mungkin spesial beliau. Saya uluk salam, tuman waktu uluk salam itu mereka pada, gak ngerti ya. Itu assalamualaikum gitu. Mungkin belum mengenal Islam secara total waktu itu barangkali. Cuman ya, memanggahkan atau monggo gitu ibaratnya jawanya ya. Saya melihat di belakang sendiri sebelum masuk itu ada rangan harimau. Cuman saya diem aja. Saya ngera, wah ini, ini banyak pusaka yang di belakang gitu loh. Di belakang kiri ya, ada tempat peraduan yang berwarna kuning kemasan semua. Saya melihat itu ada putri kembar juga di situ. Memang spesialis ya. Namanya, kalau inisialnya IN, IN semua. IN sama IS waktu itu. Lalu, apa yang muncul jika memasuki ruang khusus tempat penyimpanan pusaka kerajaan? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Suasana yang mengalir dari alam gaib semakin kuat setelah berada di dalam rumah. Misalnya saja, muncul sosok dengan busana raja. Kadang memakai kopiah atau topi khas raja palu. Biasanya mengalami hal-hal yang di luar negera lagi, biasanya kedinginan, ataupun tiba-tiba melihat satu wujud. Tetapi mereka membilangnya tidak langsung, tapi secara diam-diam ke saya. Ada orang, misalnya ada raja yang pakai songkok, kopiah, atau misalnya pakai siga yang seperti saya pakai. Memang ini aura di sini adalah masih terasa sangat. Dan kebetulan di badan saya bukannya panas atau ini sejuk. Sejuk banget. Segitu ini adalah di dalam ini auranya sangat sejuk. Dan memang ini positif banget. Ini adalah terasa angin ke badan itu. Seolah-olah rasanya berdesir dari luar juga gitu ya. Tapi ini lain. Udara ini lain buat kita yang kita rasakan. Berbeda dengan pada saat di luar rumah. Di luar udaranya itu lain. Beliau suka melihat raja ya? Yang masih istilahnya duduk di sini. Biasanya di kursi. Di kursi yang di dalam. Dan ini asli peninggalan kerajaan Palu. Dipercaya memiliki sisi-sisi mistis. Rumah kediaman Raja Palu memang bukan tempat untuk bermain-main. Ada aura tak biasa yang seperti memagarinya. Pada pengaruh negatif. Terutama di ruangan khusus. Yang untuk memasukinya. Harus membuat upacara sekapur sirih. Ini dalam bahasa lokalnya Sambulu. Sambulu. Atau yang dikenal mungkin kalau dalam buku itu sekapur sirih. Ya betul ya. Di sini terdiri dari buah pinang. Buah pinang. Yang pasti ini merupakan salah satu mungkin bagi saya pribadi. Dasar negara. Bineka, tunggal ika. Perbeda-beda tetap satu. Dan juga filosofi dari buah pinang ini. Buah yang memang dimakan. Memiliki nilai-nilai kesehatan buat tubuh kita. Tubuh kita. Terus selanjutnya ada buah sirih yang panjang. Ini juga memiliki perpaduan yang seimbang. Apabila dikonsumsi. Dan dia juga antibody buat badan kita. Misalnya lagi pegal-pegal. Terus keadaan kita lagi mau demam. Atau kurang stabil ya makannya ini. Terus selanjutnya ada tembakau. Tembakau. Gunanya pada saat selesai makan semua komponen yang ada. Ini digosok. Gosok gigi. Gosok gigi. Itu ternyata manfaat dari Sambolo yang dipersembahkan kepada raja. Dan ini ada turun-temurun sebagai adat budaya dari kerajaan Palu ini. Ruangan dengan warna dominan kuning yang dikenal sebagai ruang khusus Memang memberi tiupan hawa metafisika. Agak berat di dada. Karena memang ada tirai gaib yang melindungi tempat penyimpanan pusaka-pusaka kerajaan itu. Sekarang kita akan menuju ke salah satu ruangan khusus. Tepatnya ruang perangkatan dan di dalamnya beberapa peninggalan-peninggalan meluhur kerajaan Palu. Ada portal energi tersendiri. Ada banyak variatif di dalamnya. Ada bambu kuning salah satunya yang paling besar. Terus tombak. Jadi pusaka-pusaka pun berada disatukan di sini. Tidak bisa dibuka. Secara telanjang. Sama seperti manusia. Tidak boleh tidak pakai baju. Kalau pada saat di depan pemutu. Sementara Gus Soleh Pati melihat raja-raja bersilah dengan menggenggam pusaka. Dan begitu masuk ruangan khusus yang menjadi gedong pusaka. Ia kembali dibuat tergetar dengan suara harimau. Soleh Pati pun terperanjat karena begitu dekat dan serasa ingin ditergap. Raja-raja. Raja-raja pakaian adat suraja di daerah Palu. Seperti itu. Bersilah terus tangannya begini. Terus bawa pusaka di sini. Intinya banyak pusaka-pusaka yang peninggalan-peninggalan itu yang sering selalu menjadi senjata masuk ruangan satu lagi. Itu banyak pusaka-pusaka dibungkus kain kuning. Di pojok-pojok. Nah disitulah banyak sekali sosok-sosok astral yang muncul. Dari dimensi lain. Dari keberadaan daripada pusaka. Ada tomba, ada keris. Tomba, tomba yang tinggi ya. Tomba yang tinggi keluar rangan harimau. Dari situ saya sempat kaget. Ternyata saya komunikasi sama harimau itu. Ternyata harimau itu harimau putih. Beliau sebagai tunggangannya raja-raja. Harimau putih itu hidupnya ribuan tahun. Misalnya raja ini meninggal diganti raja yang lain. Itu pakai tunggangannya itu. Harimau itu. Diganti lainnya tetap pakai harimau itu. Jadi subhanallah. Saya kalau melihat sosoknya. Gede, tinggi. Wah matanya nyorot. Ketika menerekam. Kirain saya mau diterkam. Ternyata bukan. Cuma saya kaget. Dia biasa kalau ngerakam. Itu bukan mau ngerakam saya. Tapi karena suaranya sosok yang sangat wibawa, gede, tinggi. Rangannya saya mengagikan semua termasuk saya. Lalu benarkah Gus Soleh Pati melihat langsung harimau berkepala manusia di ruang pusaka? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sumpena Laksana tak berhenti takjub merasakan sentuhan aura metafisika di ruang pusaka. Sebagai spiritualis, ia paham tempat itu memang tidak bisa dimasuki secara sembarangan. Lalu ia pun menunjukkan beberapa pusaka yang usianya sudah mencapai berabad-abad. Mungkin ini kan sudah ratusan tahun ya, atau ribuan tahun barangkali. Ini masih dalam keadaan bisa dipakai utuh. Dan ini diisi untuk perlengkapan minang atau siri dan segala macam. Untuk peralatan mungkin dupa dan segala macam, bakaran-bakaran dan segala macam. Ini adalah masih utuh. Ini adalah peningkatan. Sudah ratusan tahun ya, semasa beliau masih hidup. Ini sudah dipakai oleh beliau. Sementara di dalam ruang pusaka itu pula, Gusoleh Pati juga merasakan ada pagar gaib yang melindungi semua peninggalan raja. Dari terawang batinnya terasa betul pusaka-pusaka raja palu memang sangat istimewa. Sehingga memang pantas jika diberikan pagar mistik supaya terhindar dari ulah orang tak bertanggung jawab. Di samping-samping daripada kerajaan itu saya lihat pagar gaib. Dan di situ dihuni oleh sebagian besar yang kiri depan, kanan depan, terus belakang kiri, belakang kanan itu sosok astral. Itu subhanallah. Saya melihat bukan sosok astral seperti manusia, kerajaan gitu enggak. Tapi ini masya Allah, sangat luar biasa. Kekuatannya sangat luar biasa. Dia antara binatang sama kepala manusia. Keanehan-keanehan terjadi di bentuk postur tubuhnya. Misalnya kepalanya manusia gitu ya. Terus dia ganteng, gagah gitu. Tapi badannya hewan. Badannya hewan. Itu sangat kuat. Dia pakai pakaian kayak kerajaan. Tapi ininya kakinya kayak kuda kayak gitu. Kalau terbang loncat buas, buas. Masya Allah. Yang saya ketahui waktu itu yang paling kuat memang tempat pusaka. Tempat pusaka itu bersebelahan sama tempat pertapaan raja. Nah itu bersebelahan. Itu sangat luar biasa. Sangat energi, sangat kuat. Rumah Raja Palu memang bukan tempat biasa. Tidak hanya dilindungi sebagai jagar budaya. Tapi dilindungi oleh kekuatan gaib. Inilah yang barangkali membuat Suraja tak tersentuh lindung pada gempa besar tahun 2018 silam. Inilah Ganjil yang akan menguat berbagai misteri di alam nyata dan takasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah Ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.